Nampak pada kesempatan ini para Menteri dari Kabinet Indonesia Maju sudah mulai naik ke atas panggung pelaminan untuk dilaksanakan foto bersama mempelai berdua sekaligus memberikan doa restunya. Iya betul sekali para Menteri dari Kabinet Indonesia Maju saat ini memberikan doa restu kepada kedua mempelai Mas Kaisang dan juga Mbak Erina setelah itu nanti dilanjutkan dengan foto bersama kedua mempelai dan orang tua dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu para temu undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat ketika Bapak Ibu memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai di atas pelaminan dimohon untuk tidak bersuap foto, selfie, atau vlog pribadi. Dan pada saat memberikan doa restunya mohon tetap memakai masker kecuali pada saat nanti diambil gambarnya foto bersama mempelai berdua ataupun sohibul hajat setelah itu nanti masker bisa dipakai kembali. Tersakuran pada hari ini memang sangat luar biasa seluruh tamu undangan yang diundang oleh keluarga besar Bapak Ibu Jokowi Dodo berkenan hadir untuk memberikan doa restunya mulai dari kepala negara hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan doa restunya. Ya baik, benar sekali Mas Tovek dan seperti kita tahu bahwa untuk acara Tasya Kuran di Puro Mangkunegaran hari ini akan dilaksanakan dalam dua sesi dimana sesi satu berlangsung pagi hingga siang dan dilanjutkan malam hari nanti mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentu semuanya ini sudah terjatuhal dan ini benar-benar sesuatu yang luar biasa karena Bapak Jokowi Dodo beserta Ibu Iryana dan juga Mas Keisang serta Mbak Irina ini merasakan kebahagiaan bukan hanya untuk keluarga dari Bapak Ibu Jokowi Dodo tetapi seluruh masyarakat khususnya yang ada di kota Solo ini turut merasakan kebahagiaan dan juga suasana yang sangat beda karena tadi pagi setelah upacara di Logigandrung kita menyaksikan di sepanjang jalan menuju Puro Mangkunegaran ini ada suasana lain karena disana ada pesta rakyat kemudian juga ada makanan-makanan yang telah disediakan khusus untuk para masyarakat yang hadir di kota Solo yang tidak bisa masuk ke dalam Puro Mangkunegaran ada 11 panggung ada 11 panggung yang semuanya dipersembahkan untuk warga kota Surakarta yang ingin Mangayu Bagyo pampalai berdua luar biasa sambutannya kebetulan saya tadi berdinas atau bertugas di Logigandrum mau menuju ke Puro Mangkunegaran sangat sulit untuk mencari jalan selaking banyaknya masyarakat yang tumplek-blek untuk bisa memberikan doa restu kepada Mas Kaisang dan Mbak Erina benar sekali konsep pernikahan dari Putra Bungsu Bapak Joko Widodo Mas Kaisang Pangarap dan Mbak Erina Sofia Gudono dikemas